Putri Aiko dari Kekaisaran Jepang Putri Aiko anak punggal dari Kaisar Naruhito dan Pemaisuri Owada Masako Sejak menikah pada 9 Juni 1993 lalu, Kaisar Naruhito dan Pemaisuri Masako sangar menantikan kelahiran seorang anak sebagai penelus mereka. Pemaisuri Masako kena mengalami keguguran di tahun 1999. Pemaisuri Masako sangat sedih hingga ia mengalami stres karena bayi yang sudah lama ia nantikan akhirnya keguguran. Tekanan juga datang dari sebagian keluarga Kekaisaran Jepang. Mereka menginginkan Pemaisuri Masako segera melahirkan seorang anak. Kemudian pada 1 Desember 2001, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dan diberi nama Aiko. Nama Aiko diambil dari dua huruf kanji, yaitu A yang hati yang cinta dan Ko yang hatinya anak. Namun jika digabungkan akan berarti seseorang yang selalu mencintai orang. Sebagai cucu dari Kaisar Akihito, Putri Aiko mendapat gelang, Naishino, dan Putri Toshi. Namun semua gelang tersebut akan hilang jika Putri Aiko menikah bukan dengan dari darah bangsawan. Saat usianya lima tahun, Aiko mulai bersekolah di lembaga pendidikan untuk Putra Putri Kalahan Bangsawan, yaitu sebuah taman kanak-kanak. Dua tahun kemudian, Aiko melanjutkan sekolah dasarnya, dan kemudian ia melanjutkan ke SMP khusus wanita pada tahun 2014. Suatu saat, Putri Aiko dan orang-orangnya pergi menonton sumo, karena Aiko sangat menyukai olahraga tersebut. Semasa remajanya, minat Putri Aiko pun sangat banyak. Misalnya saja berbahasa Inggris, tarik tambang, bermain piano, menulis huruf kanji, serta menulis puisi. Selain itu, ia juga mendaftar sebagai anggota klub orkestra. Bakar musiknya mengalir dari sang ayah. Kaisar Naruhito mahir bermain biola, neneknya seorang musisi kamar berbakat, dan Akihito sang kakek pun juga mahir bermain selo. Walaupun masih cucu seorang Kaisar, saat bersekolah Putri Aiko pernah diganggu oleh beberapa teman sekelasnya, dan ia mengalami trauma, hingga tidak mau melanjutkan sekolahnya untuk beberapa saat. Putri Aiko kembali bersekolah dengan mengikuti sejumlah kelas terbatas yang ditemani oleh ibunya. Karena peraturan istana Kekaisaran Jepang yang tepat, berita tentang Putri Aiko jarang sekali diliput oleh pihak media. Bahkan saat Putri Aiko pernah dirawat di rumah sakit pun, banyak publik Jepang yang tidak tahu beritanya. Saat usianya 16 tahun, kedua orang tuanya mengajak Putri Aiko untuk tampil di acara-acara umum. Pada April 2016, Putri Aiko berkunjung ke Museum Tokyo, untuk menghadiri pameran khusus peringatan 150 tahun hubungan diplomatik Jepang-Italia. Kemudian untuk pertama kalinya ia keluar negeri tanpa ditemani oleh kedua orang tuanya, untuk menghadiri program musim panas di Eden College 2018. Beberapa tahun terakhir, Putri Aiko telah melaksanakan tugas resminya sebagai anggota dewasa, keluarga Kekaisaran. Ia tampil dalam upacara perayaan tahun baru di istana dan ritual Kekaisaran. Saat kuliah di Fakultas Sastra Universitas di Tokyo, ia mengambil jurusan bahasa dan sastra Jepang. Putri Aiko mempelajari beberapa karya klasik, dan kumpulan puisi kuno dan modern baru. Pada Maret 2024 lalu, Putri Aiko telah lulus. Namun walaupun ia tak memiliki hak untuk naik tahta, karena tradisi Jepang yang hanya mengizinkan anak laki-laki untuk naik tahta. Sebagai anggota keluarga Kekaisaran, Putri Aiko pun berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Mulai April 2024, Putri Aiko bekerja di Palang Merah Jepang sebagai pengawas pelatihan dan seminar sukarelawan. Putri Aiko ingin membantu para korban benjana alam dan masyarakat umum lainnya. Di waktu luangnya, ia juga senang berkebun, menanam tomat, mentimun, paprika, dan sayuran lainnya, serta memelihara ulat sutra. Ia pergi bermain tenis, puluh tangkis, dan bola voli bersama kedua orang tuanya. Putri Aiko juga merawat beberapa ekor anjing dan kucing kesayangan keluarga mereka. Anjing mereka yang bernama Yuri bahkan sering tampil berfoto bersama keluarga. Terima kasih telah menonton!